Ya Bang Yus, kita bakal bahas Erina jadi andalan baru dinasti Jokowi ini. Soal Erina Gudono, menantunya, namanya mencuat, bakal jadi Bupati Sleman. Ya, Bang Yus, kita kehilangan, oh oke. Ya, saya ulang Bang Yus ya, kita bakal ngomongin soal Erina Gudono, menantunya Jokowi, yang namanya di Gadang-Gadang. Sebagai calon Bupati Sleman. Wacana ini juga dikaitkan dengan Partai Gerindra sebagai partner yang siap mengusung Erina di Pilkada Sleman. Nah, apakah Erina ini memang disiapkan untuk jadi andalan baru nih di dinasti politiknya Jokowi untuk menyusul kakaiparnya, Gibran, Gobi, dan suaminya Kahesan. Jadi apa hal tersebut sebenarnya menjadikan tujuan dinasti politik yang dibangun Jokowi ini semakin nyata terlihat, Bang Yus? Sebenarnya kalau dicermati baik-baik, memang pada saat ini baru dari wacana-wacana awal aja ya Mbak ya, dari Partai Gerindra di Sleman yang salah satunya melihat kemungkinan dicalonkannya Erina Gudono kan ya, dalam Pilkada Sleman tahun 2024. Nah, cuma kalau dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, kalau ada kesempatan itu datang, biasanya dimanfaatkan nih, nggak hanya oleh Pak Jokowi, tapi dinasti politik lain biasanya akan memanfaatkan kesempatan tersebut gitu. Jadi akan nggak heran sih kalau misalkan nanti kesempatan yang ditawarkan tersebut ternyata visible dan terbuka, akan disabar oleh keluarga Pak Jokowi, dan menjadikan Erina jadi salah satu wakil lagi dari keluarga Jokowi untuk dipolitik, mungkin itu adalah salah satu langkah yang mungkin diambil itu sih Mbak. Ya, artinya kalau ada kesempatan, sepertinya bakal dimanfaatkan. Tapi yang kita lihat, dari kemarin-kemarin tidak ada kesempatan pun, kesempatan itu diciptakan gitu Pak Gis. Nah, ini bagaimana Pak Gis membaca itu, Pak Gis? Bisa juga ini satu kesempatan yang diciptakan nantinya, cuman bukan nggak mungkin gitu, di mensalamkan Erina di Pilkada Sleman. Memang sejauh ini, kalau dilihat, apa sih yang nggak mungkin yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan? Tadinya kita pikir nggak akan mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi jadi wali kota di Medan dan di Solo, ternyata dicalonkan. Terus kemudian, tiba-tiba ada KS Sang, kemudian ada, apa namanya, ada, siapa, Mas Gibran lagi di Pilkada, di pembinaan Presiden kemarin, di Pilpres kemarin. Yang semua yang kita nggak pikir nggak mungkin dilakukan, ternyata udah mungkin dilakukan. Jadi, nggak akan kaget lagi sih, Pak, kalau misalkan nanti ternyata Mbak Erina yang notabene pengalaman politiknya juga masih minim sekali gitu ya, kemudian dicalonkan ketika kesempatan tersebut ada, kenapa nggak gitu. Jadi, nggak akan, nggak usah kaget lagi nantinya. Ya, ini selain Erina juga kan si suaminya, KS Sang, juga katanya bakal masuk bursa wali kota Solo. Sementara dia seorang ketua umum dari partai, ya partai yang sekarang namanya cukup mentereng lah gitu. Ini apakah mengisyaratkan justru, sebenarnya Ketum tuh seharusnya ke level yang lebih tinggi, bukan hanya sekadar wali kota gitu. Nah, gimana Bang Yus melihat ini? Harusnya dia ada di level yang bukan pimpinan daerah lah, tapi demi entah apa yang menjadi tujuan dari keluarga ini, kemudian ya sudah, KS Sang di wali kota Solo, kemudian istrinya di Sleman gitu. Bagaimana Bang Yus melihat ini? Ya, memang nggak ada ketua partai yang sebelumnya ketum ya, yang main di level wali kota gitu. Tetapi, yang perlu diperhatikan kan lagi-lagi, ini kondisi yang cukup ajaib ya. Bukan seperti ketum-ketum sebelumnya yang bikin, ada yang bikin partai atau memulai karir politiknya dari bawah gitu. Ini kan benar-benar dropping waktu itu ya, Mas Kaisang. Dan yang paling penting lagi, Mas Kaisang juga belum punya kredensial politik. Selain menjadi ketum yang di-dropping dari atas itu, kenapa posisi Solo kemudian menjadi penting? Satu itu home base-nya keluarga Jokowi, dan yang kedua, yang paling penting adalah Kaisang butuh kredensial politik untuk masuk gitu, untuk bertarung lagi di pilkade selanjutnya, di tingkat pemilu yang selanjutnya. Walaupun saya sendiri menyaksikan ya, bahwa Kaisang akan mengambil tawaran tersebut gitu, posisinya yang masih di Kepa Umum. Ya, Bang Irs, kita kan lihat di periode pertama Jokowi ya, bisa kita bilang smooth lah, lebih apa ya. Kita bisa melihat bahwa kepemimpinannya oke, pembangunan yang dilakukan juga oke, pemerataan, ya kita nggak bisa bilang nggak terjadi, memang terjadi ada pemerataan juga. Tapi ketika semakin ke sini gitu, ada Gibran, kemudian Bobi, dan kemudian sekarang ada dua lainnya yang tersisa satu saja nih dari keluarga inti Jokowi yang nggak gitu. Nah gimana, apa sebenarnya faktor yang membuat Rah Jokowi ini sukses dalam politik dan masyarakat bisa di level istilahnya menormalkan, Bang, fenomena ini? Ya, memang, apa, pembentuk politik dinasi itu saya selalu bilang itu adalah sebuah pilihan yang rasional ya, bagi setiap politisi yang ingin memperpanjang masa jabatannya sepanjang mungkin, selama mungkin, dan saat terbentur oleh keterbatasan masa dua periode, ya otomatis yang dimajukan adalah anggota keluarganya gitu. Kalau kita ngelihat di banyak daerah, bahkan ada kan yang istri pertama dimajukan melawan istri kedua, di pemilih berikutnya istri kedua, istri pertama diadu dengan istri ketiga, itu kan juga terjadi, Mbak. Dan makanya nggak heran sekali kalau misalkan sebanyak mungkin, kemarin, kalau nggak salah tahun 2020, pilihan 2020, sebenarnya Iparnya Jokowi juga mau dicalonkan waktu itu di salah satu daerah di, saya lupa di Jawa Tengah atau di Yogyakarta gitu, sebagai calon bupati. Cuman ditahan waktu itu, nggak disuruh maju. Nah, ini kalau dari keluarga Inti aja kan, berarti udah kelihatan udah ada Mas Bobi, Mas Gibran, Mas Kaisang, dan yang mungkin akan maju kan Mbak Erina ya, seperti itu. Ya, ada dinasti politik di daerah-daerah memang kita lihat, di beberapa daerah dan memang juga pemberitahannya cukup ramai tentang dinasti politik yang tadi ada istri satu, istri dua, istri tiga dipertarungkan, ada kakak Adi, ada anak-anak, ayah, ibu anak juga ada di beberapa daerah. Tapi apa perbedaan yang sangat signifikan dinasti politik Jokowi dengan dinasti politik yang terjadi di daerah-daerah yang pernah ada di Indonesia ini, Bapak Erina? Gimana? Sorry, agak putus tadi. Ya, apa perbedaan dinasti politik Jokowi dengan dinasti politik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia? Perbedaannya ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, seorang Presiden punya anggota keluarga yang juga kepala daerah. Di daerah-daerah sebelumnya nggak pernah ada kejadian seperti ini. Polanya sebenarnya hampir mirip, Mbak. Jadi saat sudah berkuasa, terus kemudian untuk memperpanjang kekuasaannya atau memperluas kekuasaannya, mencalonkan keluarga itu polanya sebenarnya hampir sama. Yang membedakan, yang paling membedakan adalah jabatan yang dimiliki oleh Sang Patriar atau si kepala keluarganya yakni Jokowi. Ini adalah jabatan tertinggi di Republik yang bisa dengan mudah bukan hanya mendapatkan popularitas, tapi juga kemampuan untuk memobilisasi sumber daya negara, memobilisasi aparat negara, dan kemarin pemilu 2019 sudah kita lihat bahkan bisa untuk mengubah aturan lain pemilu. Dan ini yang sebenarnya paling membedakan antara Jokowi dengan pattern-pattern lain di daerah. Kalau di daerah, mereka paling mentok cuma bisa memobilisasi ASN atau memanfaatkan sumber APBD gitu ya, untuk kepentingan pemenangan keluarganya gitu. Di level ini, bahkan nggak cuma ASN di tingkat subnasional atau di daerah, tapi juga bahkan di level nasional, kalau menurut pemberitaan-pemberitaan media, ada gejala-gejala pemanfaatan itu. Dan ini yang paling membedakan dan nggak heran kenapa kemarin di Medan Menang Telak, di Solo Menang Telak, dan kalau misalkan nanti bertarung di Sleman misalkan, bukan nggak mungkin, kemenangan itu juga bisa diraih gitu. Dan ini yang paling membedakan dengan daerah lain. Perbedaan kedua adalah, kalau di daerah lain kesempatan atau kemungkinan kalahnya itu masih 50-50, jadi di daerah lain tuh banyak juga mbak, tahun 2020 itu ada 163 politisi di nasi yang berlagak di pilkada, hasilnya 50-50, 80 kalah, 80 menang. Nah, kalau di daerah lain kemungkinan menangnya lumayan gede gitu, lumayan, 50 persen yang lumayan gede ya. Di, untuk kasus ini so far kemenangannya tinggi-tinggi terus gitu. Dan bukan nggak mungkin ya, itu tadi ada selain popularitas yang nggak bisa menutup mata juga, bahwa ada kemungkinan untuk memobilisasi anggaran, memobilisasi sumber daya, dan memobilisasi aparat sipil negara gitu. Yang semuanya dilakukan, mungkin tidak secara terang-menerang, mungkin kecium, mungkin bisa dirasakan, tapi sulit untuk dibuktikan. Seperti itu. Itu kan yang kita alami dalam pemilu 2024 kemarin juga seperti itu kan. seakan jelas di mana-mana, tapi sulit untuk dibuktikan, dan sulit untuk di, apa, misalkan kita mau bawa ke MK gitu, untuk menunjukkan ini ada TSM, kecurangan yang tersebut masif sistematis, sulit untuk dibuktikan, kayak gitu Mbak. Ya, artinya memang selain popularitas tadi, ada kuasa yang sangat besar di pusat, yang bisa menggerakkan banyak unsur di bawahnya gitu ya Mas ya. Lalu, dampak bagi kepentingan masyarakatnya kalau dinasti politik ini dipelihara, istilahnya dinormalkan juga pada akhirnya. Lalu, bagaimana dengan nasib kaderisasi pemimpin? Tuh pada kontestasinya juga ketika ada salah satu anggota dari dinasti politik ini yang ikut, orang-orang yaudah, mereka yang akan menang gitu. Kompetisinya jadi berjalan ya sebagai formalitas saja. Iya. Jadi memang yang paling jahat dari praktek politik dinasti ini adalah proses kaderisasi itu kan dibaypas secara, apa, oleh calon-calon karbitan gitu. Ini dalam jangka panjang tentunya buruk untuk partai politik, untuk institusionalisasi partai politik, mengingat kan partai politik itu harusnya punya peran untuk merekrut orang, terus kemudian melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik, kemudian promosi, ada jenjangnya gitu Mbak, ada proses yang bertahap, ada proses yang berjenjang yang diharapkan pada saat nanti dinominasikan, dia itu sudah punya pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, bukan untuk pemerintah ya, tapi untuk berorganisasi, membangun hubungan dengan konstituen, dan lain-lain. Nah, dinasti politik membaipas itu semua gitu. Hanya karena mereka lebih populer, hanya karena mereka punya resource yang lebih banyak, kemudian semua hal itu dibaypas, dan ini untuk demokrasi kedepannya akan buruk sih, Mbak. dan nggak mencerminkan apa yang mau kita cita-citahkan saat, misalkan dulu kita bertransisi menjadi sebuah negara demokrasi di 98 gitu, ya kan, semua hal yang kita idam-idamkan, adanya meritokrasi dan lain-lain, semua dibaypas. Yang penting ada popularitas, ada isi tas, dan kemudian ada kemampuan untuk memobilisasi sumber daya lain gitu, seperti itu, Mbak. Ya, artinya cukup mahal harga yang harus Indonesia bayar dengan fenomena dinasti politik dari keluarga Jokowi, Dodo ini ya. Bagus, bangus, crossing stand, perangus. Dan yang jahat, sorry, ya, dan jahatnya dari, mungkin sebagai penutup juga jahatnya dari sebuah politik dinasti yang menjamur, yang dianggap sebagai sebuah kenormalan adalah dalam jangka panjang, dia akan membentuk sebuah persepsi bahwa satu-satunya alternatif, satu-satunya alternatif kepemimpinan, satu-satunya visi kepemimpinan itu hanya melekat pada keluarga-keluarga tertentu. Itu yang kita lihat di Filipina, itu yang kita lihat di Thailand, dan di banyak negara lain, di Sri Lanka, dan di banyak negara lain yang dinasti politik itu sudah mengakar dan menjamur, sehingga dianggap sebagai suatu kenormalan. Dan ini bahaya untuk demokrasi ke depannya, karena ide dari demokrasi sendiri kan sebenarnya harus ada pertentangan, ide harus ada kompetisi pemikiran dimana jika kandidat yang dicalonkan itu memiliki visi yang sudah tidak lagi valid, itu kan bisa digantikan nanti ke depannya. Nah, permasalahannya dengan dinasti politik dan di banyak negara sudah membuktikan saat diasosiasikan bahwa pembangunan itu melekat dengan keluarga tertentu, masyarakat dibuat tergantung, masyarakat dibuat dimatikan imajinasinya, bahwa tidak ada alternatif lain, lain keluarga tersebut yang layak dan pantas dan punya visi untuk memimpin dan memerintah. Dan ini yang sebenarnya sangat berbahaya bagi demokrasi, tidak kelihatan karena efeknya panjang, namun banyak negara yang sudah terjangkit gitu ya, terjangkit politik dinasti secara masif mengalami masalah tersebut. Dan semoga, ini nggak terjadi di Indonesia, semoga dinasti politik, politik dinasti itu tidak dinormalisasi dan tidak dianggap sebagai sebuah kenisayaan yang dapat diterima tanpa ada kritik yang cukup dari masyarakat. Baik, Bang Yus, sekian lama sepengamat politik dinasti, terima kasih sudah bergabung bersama Medcom hari ini, Bang Yus, salam sehat. Salam sehat, terima kasih banyak, sudah diundang. Selamat menikmati.